Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga Pada mata kuliah pengantar manajemen Pada pertemuan ketiga ini Kita akan membahas tentang Fungsi peran dan keterampilan manajemen Tujuan dari pembelajaran ini adalah Mahasiswa dapat memahami Serta mampu menjelaskan fungsi peran dan keterampilan dari manajemen Kita bahas satu persatu Kita mulai dari membahas tentang manajer Manajer adalah orang yang bertanggung jawab Untuk mengarahkan usaha Yang bertujuan membantu organisasi Dalam mencapai sasarannya Jadi manajer harus Organisasi harus ada manajernya Harus ada pimpinannya Agar bisa mengarahkan Dan dialah yang bertanggung jawab Untuk mencapai sasaran Kemudian kita bahas tentang Bagaimana job deskripsi dari Diskripsi dari manajer Job deskripsi manajer Ini sangat tergantung dari Bagaimana struktur organisasinya Bentuk struktur organisasinya Besaran struktur organisasinya Dan Apa namanya Pola hikungan dari struktur organisasinya Kemudian job deskripsi dari manajer Juga sangat tergantung jenis usahanya Jenis organisasinya Jenis perusahaannya Di samping itu Job deskripsi manajer juga Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Di luar Dua itu tadi Di luar struktur organisasi Dan di luar jenis perusahaan Antara lain adalah Apakah bekerja pada Organisasi raga Atau merlaba Jadi perusahaannya itu Atau organisasi itu Adalah berorientasi raga Atau Lembaga sosial Ini akan menengaruhi Bentuk daripada Job deskripsi manajer Kita lihat selanjutnya Kita lihat selanjutnya adalah Contoh-contoh dari jabatan manajer Antara lain Ada tim atau area leader Jadi apa namanya Manager area Kemudian manajer lini Depan Supervisor Kemudian ada middle Level Ada manajer Kemudian departemen head Pemimpinan departemen Kepala departemen Chief officer Managing director GM Direktur manager Fungsi manajemen Ini kita lihat Yang apa namanya Lanjut Seperti yang disampaikan oleh Henry Valdeo tadi Fungsi manajemen ada di Empat Yaitu planning Atau perencanaan Organisasi Pengorganisasian Actuating Atau pengarahan Dan controlling Pengendalian Kita lihat satu persatu Planning Kefungsi perencanaan Adalah bagaimana Perusahaan menetapkan Tujuan yang diinginkan Dan kemudian Menyusun rentan Anas strategi Bagaimana cara Untuk AKP Tujuan tersebut Jadi menentukan Tujuan Kemudian Dilakukan Mengusun Rencana Strategi Bagaimana Mencapai tujuan itu Itu perencanaan Manager harus Merentanakan Apa yang ingin Mereka capai Dan mengembangkan Tindakan Spesifik Untuk Mencapai tujuan tersebut Penentuan Strategi Kepijakan Proyek Program Proses Metode Sistem Anggaran Dan standar Yang dibutuhkan Untuk mencapai Standar Yang dibutuhkan Itulah standar Standarnya adalah Untuk menentukan Standar Untuk mencapai Standar tertentu Yang dibutuhkan Adalah penentuan Strategi Kepijakan Proyek Proyeknya apa Program Apa Prosedurnya Bagaimana Metodenya Bagaimana Sistem Sistemnya Seperti apa Anggarannya Berapa Itulah yang Dibutuhkan Untuk menentukan Standar Tertentu Kemudian Organisasi Pengorganisasi Organisasi Atau Dalam Fungsi Perencana Perencanaannya Adalah Mengatur Sumber Gaya Anusia Dan Sumber Gaya Fisik Yang Dimiliki Perusahaan Agar Bisa Mendalankan Rencana-rencana Yang Sudah Diputuskan Dalam Rangka Mencapai Tujuan Yang Bermin Jadi Harus Dipetakan Jumlah Sumber Daya Fisiknya Berapa Saja Kemudian Sumber Daya Manusianya Yang Diputuhkan Seperti Apa Itu Harus Direncanakan Dan Diatur Mencari Tahu Berapa Banyak Orang Yang Diputuhkan Untuk Menyelesaikan Kekerjaan Tugas Menentukan Bagaimana Alur Kerja Siapa Melakukan Apa Itu adalah Pengorganisasian Pengorganisasian Menempatkan Orang-orang Yang tepat Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas Perusahaan Dan Menggelegasikan Wawanan Kepada Orang-orang Tertentu Kepada Individu Itulah Pengorganisasian Menentukan Alur Kerja Siapa Melakukan Apa Menempatkan Orang-orang Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas Perusahaan Dan Pendelegasikan Wawanan Kepada Individu Saya kira Cukup Jelas Ini Kita Lanjut Up-to-Aping Atau pengarahan Ini adalah Yang di depan Tadi Sudah kami Sampaikan Tugas Pimpinan Tugas Manajering Pengarahan Alias Fungsi Pengarahan Adalah Upaya Untuk Menciptakan Suasana Kerja Yang Dinamis Sehat Agar Pinerjanya Lebih Efektif Dan Efficient Pekerjaan Pinerja Yang Efektif Dan Efficient Di depan Tidak Sampaikan Manager Harus Mengawasi Memotivasi Melatih Memiliki Merekrut Dan Memilih Karyawan Jadi Pengarahan Bisa Dilakukan Kalau Manager Melakukan Hal-hal Seperti Ini Dia Bisa Memimpin Memotivasi Melatih Membina Membimbing Merekrut Dan Memilai Karyawan Ini Adalah Dukas Manager Pengarahan Kemudian Pengendalian Manager Harus Memantau Apa Yang Terjadi Di Area Mereka Untuk Memastikan Bahwa Tujuan Tujuan Tertemu Jika Tujuan Tidak Tercatai Maka Tindakan Korektif Dapat Segera Diambil Semakin Tindakan Korektif Dilakukan Semakin Mudah Untuk Memperbaik Jadi Semua Aktivitas Di dalam Organisasi Harus Ada Yang Mengendalikan Ini Juga Tugas Manager Semua Manager Harus Memangkuh Semua Perjadian Di area Mereka Untuk Memastikan Tujuannya Terpenuh Dan Apabila Terjadi Penyimpangan Atau Tindakan Yang Tidak Sesuai Standar Maka Tindakan Korektif Dapat Segera Diambil Dan Semakin Gini Tindakan Tidak Dibilakukan Akan Semakin Mudah Untuk Melakukan Peribahan Nah Disini Peran Manager Peran Manager Dalam Organisasi Adalah Sangat Kompleks Dia Harus Bahan Tentang Manager Luruh Dia Harus Bahan Tentang Interpersonal Ruh Dia Harus Bahan Tentang Decision Ruh Dia Juga Harus Tentang Information Ruh Kita Bahas Satu Per Satu Kita Bahas Satu Per Satu Tentang Interpersonal Ruh Disitu Ada Sosok Atau Figur Jadi Seorang Manager Adalah Merupakan Sosok Yang Bisa Itu Tadi Memimpin Mengawasi Memberi Contoh Dan Sebagain Jadi Manager Biasanya Melakukan Hal-Hal Seremonial Seperti Mengadiri Acara Kotong Kita Menangkat Tangan Dokumen Menyambut Tamu Perubahan Dan Menjadi Tuan Rumah Ini Terkait Sosok Sosok Manager Kemudian Pimpinan Atau Leader Manager Bertugas Sebagai Pemimpin Dalam Team Departemen Atau Organisasinya Menyeleksi Dan Melatih Karyawan Serta Menelolong Pinerja Dan Memotivasi Karyawan Ini Sebagai Leader Manager Sebagai Leader Kalau Yang Di Atas Tadi Manager Sosok Sosok Seorang Manager Itu Tugasnya Melibuti Hal Seri Menyakit Menanggiri Acara Petang Kita Menandatang Dokumen Menyambut Tamu Dan Sosok Manager Sebagai Pemimpin Dia Harus Menyeleksi Melatih Serta Melulatih Merja Dan Motivasi Karyawan Kemudian Manager Sebagai Penghubung Manager Harus Membangun Dan Menjaga Komunikasi Dengan Kontak Internal Perusahaan Maupun Kontak Eksternal Perusahaan Jadi Manager Harus Menguasai Apa yang ada Di dalam Organisasinya Kemudian Dia juga Menguasai Siapa Saja Stake Overnya Sehingga Bisa Dibangun Komunikasi Atau Hubungan Kemudian Kita Lanjut Bahas Informasional Rule Manager Sebagai Pemantau Sebagai Monitor Seorang Manager Juga Memantau Tim Yang Dibimpinnya Baik Dari Seterus Produktivitas Pinerja Maupun Penyamanan Kerja Para Karya-karyawannya Jadi Dia disini Berkeran Sebagai Pengawas Pemantau Monitor Harus Menguasai Mengendalikan Kemudian Penyebar Disimulator Manager Harus Mampu Menyebarkan Informasi Tentang Organisasinya Melalui Melalui Teleport Melalui Memo Dan Ratat Atau Laporan Ketak Bawahannya Mengenai Informasi Dan Keputusan Yang Telah Diakil Kemudian Seorang Manager Tidak Harus Bisa Menjadi Juri Bicara Peran Manager Sebagai Juri Bicara Yang Meneruskan Informasi Tentang Organisasinya Dan Tujuan Organisasinya Kepihak Lain Ini Dilakukan Agar Perusahaannya Organisasinya Dikenal Sehingga Bisa Dapat Dikembangkan Kemudian Kita Lanjut Ke Decision Role Manager Sebagai Decision Role Atau Manager Sebagai Pengusaha Yang Menentukan Manager Harus Merencanakan Masa Kepan Organisasinya Ini Dilatukan Para Adik Al-Fa Membuat Projek Perbaikan Serta Menempatkan Kualitas Dan Produktivitas Kemudian Manager Harus Bisa Menyelesaikan Semua Masalah Yang Ada Dalam Organisasinya Istilahnya Kemecah Masalah Jika Terjadi Konflik Konflik Di antara Ambitatif Maka Manager Harus Menjadi Penangnya Dan Mencarikan Alternatif Serhat Di Untuk Menyelesaikan Konflik Tersebut Kemudian Manager Juga Sebagai Pembagi Sumber Daya Manajer Berperan Sebagai Pembagi Sumber Daya Yaitu Menentukan Dimana Sumber Daya Tersebut Harus Dialokasikan Dan Mendapatkan Hasil Yang Terbaik Jadi Menentukan Alokasi Sumber Daya Harus Terbaik Dimana Dibagi Berapa Untuk Apa Saja Untuk Menghasilkan Yang Terbaik Kemudian Manager Juga Harus Bisa Sebagai Negosator Seorang Negosator Yang Berpartisipasi Atau Mengambil Bagian Dalam Melakukan Negosasi Dengan Ia Luar Untuk Memperjuangkan Kepentingan Bisnis Kita Lanjut Ke Keterampilan Keterampilan Manajemen Seorang Manager Harus Terampil Di Dalam Manajemen Harus Bisa Membuat Konsep Teknik Dan Keterampilan Mengelola SDM Jadi Manager Manajemen Itu Harus Mampu Melihat Gambaran Besar Suatu Situasi Kemampuan Menyampilkan Ide Menciptakan Isi Dan Merencanakan Masa Kepan Ini Tugas Para Manager Membuat Konsep Perusahaannya Untuk Organisasinya Kemudian Dia harus Tahu Tentang Teknis Memiliki Pengatuan Pengetahuan Khusus Atau Memiliki Tahlihan Khusus Secara Teknis Dia harus Memahami Kemudian Dia Tidak Terampil Di Jalan Melola Sumber Daya Manusia Yaitu Dengan Mampu Bekerja Dengan Baik Dengan Orang Lain Baik Secara Indipu Maupun Kerjasama Dalam Kelantar Keterampilan Manager Optimal Berdasarkan Latar Energi Perampilan Manager Ada Teknis Ada Ponsektual Ada SDM Pengelolaan SDM Dan ada Ponsektual Dan ada Teknis Jadi Kalau Pimpinan Tinggal Itu Pengelolaan Teknis Tidak Perlu Banyak 18% 20% Kemampuan Teknis Kekerjaan Tapi Dia juga Harus Bisa Mengelola SDM Itu Lebih Tinggi Lebih Banyak Karena Dia harus Mengeriakan Memberi Contoh Dan Mendorong Tentang Laki Kemudian Manager Puncak Yang Paling Besar Kemampuan Yang Ditu Kan Adalah Kemampuan Konsepnya Sampai Dengan 48,4% Bisa Bisa Sampai 50% Jadi Manajemen Puncak Atau Manajer Puncak Itu Yang Diudukan Terbesar Kemampuan Konsepualnya Kalau Manager Tengah Menengah Menengah Itu Kemampuan Teknisnya Kemampuan Pengelolaan Sumbergaya Memang Dan Kemampuan Konsepualnya Relatif Serendang Tapi Masih Tetap Lebih Banyak Kemampuan Teknisnya Kemampuan Pengelolaan Sumbergaya Karena Manager Menengah Itu Dia Melakukan Koordinasi Sumbergaya Manusia Yang Paling Besar Kemudian Untuk Manager Yang Dilini Bawah Atau Lini Pertama Itu Dia Harus Memahami Teknis Yang Paling Besar Sampai 54,6% Dia Harus Memahami Teknis Pekerjaan Ini Biasanya Di Masing Masing Lini Yang Terbawah Itu Dia Harus Paham Di Bagian Itu Kemudian Dia Harus Punya Kemampuan Untuk Mengkoordinasikan Sumbergaya Manusianya Yang Ada Konsepnya Yang Tidak Terlalu Tinggi Karena Sudah Disum Kalau Keseimbang Naja Tidak Terlalu Keseimbang Kemampuan Konsep Karena Itu Lebih Banyak Dilakukan Oleh Manager Konsepnya Oke Kita Lanjut Organisasi Non-profit Ini Pertanyaannya Apakah Ada Organisasi Non-profit Saat Saat Ini Banyak Organisasi Non-profit Yang Justru Mencari Projek Salah Satunya Organisasi Politik Jadi Peran Manager Atau Supervisor Dalam Organisasi Non-profit Mirlaga Sebagian Besar Sangat Mirip Dengan Peran Manager Atau Supervisor Pada Organisasi Profil Hampir Sama Tapi Tidak Pas Sama Terdapat Dua Tantangan Tambahan Untuk Manager Dan Supervisor Dalam Organisasi Mirlaga Organisasi Non-profit Yang Pertama Manager Mengatur Dan Membawahi Tenaga Sukarelawan Karena Dia Membaga Membaga Mirlaga Itu Yang Diterjad Sukarelawan Atau Relawan Tapi Kalau Sekarang Relawan Itu Diterjemahkan Jadi Kadang-kadang Relah Kadang-kadang Melawan Itu Relawan Dibutuhkan Keterampilan Pemanajemen Yang Berbeda Untuk Memanfaatkan Dan Mengenali Kontribusi Para Sukarelawan Itu Tentang Waktu Energi Dan Kinerja Tugasnya Berbeda Dengan Dengan Apa Namanya Organisasi Profit Kalau Organisasi Profit Itu Pasti Mengarahkan Kebagian Tugas Yang Jelas Dan Tapi Kalau Non-Profit Itu Adalah Mengenali Kontribusi Para Relawannya Tentang Waktu Kapan Dia Bisa Bekerja Energinya Dia Seberapa Kemudian Pinerja Tugasnya Itu Sangat Berhenti Karena Dia Relawan Tentang Relawan Kemudian Tentang Pendanaan Jalan Lir Lapa Berasal Dari Sumber Yang Sangat Berbeda Dengan Perusahaan Covid Jadi Manager Perlu Memiliki Keterampilan Khusus Untuk Memperoleh Dana Serta Kemampuan Untuk Membangun Hukuman Dengan Pemberitah Atau Kelompok Pendana Ini Yang Agak Susah Dilakukan Jadi Bagaimana Seorang Manager Harus Bisa Melakukan Pendekatan Pendekatan Dengan Tidak Meninggalkan Kreditibilitas Tapi Bisa Memperoleh Dana Karena Menjadi Ketimpinan Organisasi Merlaka Itu Dibutuhkan Link Yang Cukup Luas Sehingga Dia Bisa Memperoleh Dana Dengan Jelas Dengan Sampai Dia Dialiri Oleh Dana Yang Jelas Sehingga OTT 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 Karena Dianggap Seperti Pencucian Uang Itu Yang Perlu Diberhatikan Jadi Organisasi Merlaka Ini Memang Seringkali Tidak Dia Dibutuhkan Karena Dia Tidak Jelas Pendana Seperti Apa Sehingga Perencana Hanya Pun Itu Akan Mengalami Kesulitan Karena Dan Hanya Belum Tentu Ada Meskipun Pemerintah Secara Spesifik Juga Sudah Menganggarkan Untuk Untuk Apa Organisasi Organisasi Merlaba Saya Kira Itu Pertemuan Pertemuan Ketiga Pada Pertulian Pengantar Manajemen Saya Dukupkan Sampai Sekian Dan Kita Simpulkan Bahwa Manajemen Memiliki Empat fungsi Seperti MIPAW Tadi Yaitu Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Dan Pengendalian Menurut Hensi Henry Peran Manajemen Diklapisikasikan Menjadi Tiga Interpersonal Rule Information Rule Dan Vision Rule Dalam Memimpin Organisasi Manager Harus Memiliki Keterampilan Manajemen Yaitu Keterampilan Konsepsual Keterampilan Teknis Keterampilan Mengelola FDM Pada Pertemanajemen Keterampilan Konsepsual Memiliki Persentase Terbesar Sedangkan Pada Manager Liri Pertama Keterampilan Teknis Memiliki Persentase Terbesar Demikian Untuk Pertemuan Yang ketiga Ini Tentang Fungsi Dan Peran Keterampilan Manajemen Kita Akhiri Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Keterampilan Keterampilan Keterampilan